assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di iscaandar channel baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputaran oli ya kalau yang di video sebelumnya kita membahas fastron tecno 15w40 produk terbaru dari pertamina kini kita akan membahas fastron tecno 15w40 kita akan bandingkan dengan sel helix HX5 dari sel ya kenapa saya membandingkan antara sel HX5 dan fastron 15w40 ini karena kedua jenis produk ini mempunyai kemiripan ya jadi kemungkinan pertamina mengeluarkan fastron tecno 15w40 ini untuk menyaingi produk sel yang sel HX5 nah untuk sekedar informasi kedua jenis oli ini bisa digunakan untuk mesin mobil bensin maupun diesel ya atau solar nah itu salah satu kemiripannya oke langsung saja kita bahas ya apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua jenis oli ini simak terus video ini sampai selesai baiklah langsung saja kita bahas untuk yang pertama dari segi kekentalanya ya baik fastron maupun sel HX5 ini mempunyai kekentalan sama yaitu 15w40 nah untuk oli yang sudah cukup terkenal ini terutama di dunia per-travelan ya ternyata ini menawarkan teknologi yang disebut aktif cleansing teknologi ya jadi itu semacam teknologi yang membantu agar mesin itu tidak cepat kotor ya dan dijauhkan dari endapan nah di depan kemasannya itu tertulis jelas ya for gasolin dan diesel ya maksudnya bisa digunakan untuk bensin maupun kendaraan diesel ya Oh ya untuk sekedar tips sebelum membeli oli sel ini pastikan ini barcode nya asli ya kalau itu dilepas ada barcode di dalamnya dan bisa di scan nanti akan muncul keaslian dari oli ini ya kemudian lanjut untuk bahan dari sel HX5 ini setahu saya belum sintetik ya atau masih mineral kalau untuk setahu saya yang sudah mulai sintetik itu sel HX6 ya kemudian keatasnya itu ada sel HX7 itu sudah full sintetik ini kemudian ada sel HX8 dan seterusnya kalau HX5 ini kayaknya masih sama ya dengan yang sel HX3 kemudian lanjut untuk api servis dari sel HX5 ini sudah SN ya atau CF ini sama dengan yang Fastron Tecno 15w40 karena bisa digunakan untuk dua jenis mobil ya ada CF dan juga SN oke kita lanjut ke yang Fastron Tecno 15w40 ini untuk api servisnya juga sama SN garis miring CF ya SN itu diperuntukkan untuk mobil-mobil keluaran sekitar 2020 ke bawah ya sebenarnya di video sebelumnya sudah dibahas untuk Fastron ini tapi kita bahas lagi ya secara lebih detail ini untuk kekentalannya sama juga 15w40 nah untuk perbedaan yang paling mencolok yaitu kalau Fastron Tecno 15w50 ini sudah sintetik oil ya kalau yang sel HX5 itu setahu saya belum karena dikemasannya juga tidak tertulis oli sintetik ya jadi secara bahan ini lebih bagus jika dibanding dengan HX5 nah ini kemasan untuk mengecek keaslian dari oli Fastron ini nah untuk segedar informasi untuk Fastron series itu sudah berpartner resmi dengan Lamborghini ya artinya oli Fastron itu sudah standar untuk mobil Lamborghini ya jadi cukup keren untuk produk Pertamina yang buatan dalam negeri ya nah untuk keunggulan lainnya bisa dibaca langsung di belakang kemasan dari Fastron Tecno ini ya oke untuk yang terakhir kita akan bahas dari harganya ya kalau untuk harga dipasanan sendiri belum resmi ya untuk Fastron Tecno 15w50 ini karena masih tergolong produk baru tapi saya prediksi itu harganya lebih murah dibandingkan dengan sel HX5 mungkin karena masih harga promo ya itu kemungkinan harganya Rp15.000 lebih murah dibandingkan sel HX5 jika sel HX5 di pasaran itu sekitar Rp250.000 sampai Rp260.000 kemungkinan untuk Fastron Tecno yang baru itu berkisar antara Rp235.000 sampai Rp245.000 itu prediksi saya ya ada kemungkinan di tempat lain berbeda cuma mungkin tidak terlalu jauh ya dari harga yang telah saya sebutkan oke mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan oli pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi Anda sebelum memilih oli yang pas untuk kendaraan Anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh